Halo semuanya, apa kabar dimanapun kalian berada? Kali ini, kita akan menceritakan sebuah film drama kemanusiaan yang berjudul Ins Allah yang dirilis di Kanada pada tahun 2012 Film ini diangkat dari keseksian seorang wanita medis asal Kanada selama bertugas di Palestina disutradarai oleh Anies Barbeau-Levelit dan diperankan oleh Evelyn Brocu, Sabrina Uzani, Sivan Levy, dan Yusuf Sued Film ini akan mengisahkan seorang wanita medis Kanada yang mencoba beradaptasi dengan sebuah keluarga kecil di kota Romalah, Palestina Ia juga berteman dan tinggal di apartemen yang sama dengan seorang tentara wanita Israel di Jerusalem Ia pun harus keluar masuk di dua wilayah yang berbeda setiap harinya Pekerjaan yang ia jalani memaksanya harus mengerti bagaimana beradaptasi di kedua wilayah antara Palestina dan Israel Nah kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita simak kalur kisahnya Film diawali dengan memperlihatkan keramaian di suatu tempat di Israel Kemudian, tampak seorang wanita tak dikenal dengan sebuah tas hitam mendatangi sebuah kafe di pinggir jalan Tak lama kemudian, terjadi sebuah ledakan Namun, suasana pasca ledakan tersebut tidak diperlihatkan Setelah itu, scene berganti di sebuah kafe sebelum ledakan terjadi Di sini, kita diperkenalkan dengan Klu dan Yava yang sedang menghabiskan waktu malamnya dengan bersenang-senang setelah menjalani tugas yang melelahkan Klu sendiri merupakan dokter wanita asal Kanada yang ditugaskan dalam sebuah misi kemanusiaan di bawah pengawasan PBB untuk mengabdikan dirinya di wilayah konflik Palestina-Israel Ia juga memahami banyak bahasa yang memudahkannya beradaptasi dengan orang-orang Palestina dan Israel Sementara, Yava merupakan tetangga dan teman dekat Klu yang bekerja sebagai pasukan pertahanan Israel Mereka tinggal di sebuah apartemen yang sama di kota Yerusalem Keesokan harinya, Klu bergegas untuk memulai tugasnya di kota Ramalah, Palestina Sebelum berangkat, ia juga menyempatkan diri untuk berkomunikasi dengan ibunya Setelah itu, ia pun berangkat bersama Yava dengan bus menuju pos pemeriksaan di perbatasan Israel-Palestina Sesampainya di pos pemeriksaan Klu dan Yava pun berpisah Yava tinggal di pos pemeriksaan untuk menjalankan tugasnya sebagai pengawas perbatasan Sementara, Klu melanjutkan perjalanannya menuju sebuah klinik di kota Ramalah Di klinik tempat Klu bertugas kita diperkenalkan dengan seorang pasien Palestina yang sedang mengandung yaitu Ran Ia berteman baik dengan Klu dan mendapat perhatian khusus darinya Di sini, para tentara Israel tampak melakukan pemeriksaan Hal tersebut membuat Ran menjadi kesal sebab ia menganggap bahwa tentara Israel begitu berlebihan sehingga membuatnya terganggu saat sedang memeriksa kandungannya Padahal, tidak ada ancaman berbahaya apapun di klinik tersebut Tak lama kemudian Klu mengunjungi Ran di toko milik saudaranya Ia juga berteman baik dengan saudara laki-laki Ran yaitu Faisal yang bekerja sebagai pembuat poster Setelah memberikan hasil pemeriksaan kandungan Ran Klu pun pergi menemani Ran dan putranya bekerja di sebuah tempat pembuangan sampah Di sini, Ran bekerja sebagai pemulung bersama putranya yaitu Safi yang memiliki keterbelakangan mental Sementara itu, suaminya ditahan oleh pihak Israel hingga proses pengadilan selesai Sehingga, ia pun harus bekerja keras untuk melengkapi kebutuhan sehari-harinya Untuk menyemangati dirinya Klu pun mengajarinya berdandan layaknya wanita pada umumnya Kemudian, kita diperkenalkan dengan seorang anak jalanan bernama Yusuf Ia melihat pemukiman Israel di sebuah perbatasan yang tampak begitu nyaman Sambil memegang sebuah sepatu Ia seolah-olah berkomunikasi dengan pemerintah Israel dan meminta agar Perdana Menteri Israel untuk melihat tempat yang ia tinggali Sehingga, Yusuf pun berharap pemerintah Israel dapat memikirkan hal tersebut Tak lama kemudian terjadi sebuah penembakan Sehingga, Klu dan yang lainnya pun harus pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali pulang Setelah itu, sebuah berita melaporkan bahwa penembakan tersebut terjadi di pemukiman Israel Akibatnya, dua orang warga Israel dikabarkan terluka Namun, tidak diketahui siapa para pelaku penembakan tersebut Setelah penembakan di pemukiman Israel Para militer Israel pun melakukan patroli untuk mencari pelaku penyerangan tersebut Seluruh pria di beberapa wilayah Ramallah pun diperiksa Namun, pihak militer Israel tidak menemukan apapun Sementara itu, Klu kembali ke apartemennya dan membahas insiden penembakan tersebut dengan Yava Namun, Yava justru mengeluh karena ia baru saja membunuh seorang Palestina yang mencoba melawan saat akan diperiksa Hal tersebut terpaksa ia lakukan karena didesak oleh pimpinannya Ia juga terpaksa bekerja sebagai pengawas perbatasan karena tidak memiliki pekerjaan lain Keesokan harinya Klu dan Yava pun kembali bekerja Setelah Klu menangani orang-orang di klinik Ia pun mendatangi Ran di tempat pembuangan sampah Di sini, tampak beberapa anak-anak jalanan yang juga sering bermain dan memulung di tempat tersebut Saat Klu dan Yusuf sedang bercanda gurau Tiba-tiba, sebuah Hamfi Israel yang sedang berpatroli melintas di tempat tersebut Yusuf pun berlari mengejar Hamfi tersebut dan disusul oleh teman-temannya Sementara itu, Klu menghalau putraran yang ikut mengejar kendaraan tersebut Sayangnya, ketika Yusuf menaiki Hamfi tersebut Ia pun terjatuh dan sengaja dilindas hingga tewas Setelah kejadian tersebut Yusuf pun dianggap sebagai seorang martir atau syahid Beberapa warga dan juga Klu pun ikut berduka Mereka membawa mayat Yusuf untuk menguburkannya sambil meminta keadilan atas kematiannya Tak lama setelah kematian Yusuf Klu pun mulai bersedih karena untuk pertama kalinya ia melihat seorang anak tak bersalah tewas terbunuh di hadapannya Untuk menghibur diri ia pun menghubungi ibunya dan mengenang masa-masa kecilnya Keesokan harinya ketika Yafa menjumput Klu untuk pergi bekerja Klu pun membahas kematian Yusuf dan penembakan di pemukiman Israel Klu menjelaskan bahwa berita penembakan di pemukiman Israel dibuat begitu berlebihan padahal tidak ada korban tewas dalam insiden tersebut Sementara berita kematian Yusuf yang dilakukan oleh pihak Israel tidak pernah ia temui di media manapun Namun Yafa menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah atas kendalinya Singkat cerita Klu pun menemani Faisal untuk mencari keadilan dengan menyebarkan poster kematian Yusuf yang tewas sebagai syahid Namun kematian Yusuf tetap tidak menjadi berita di media apapun Beberapa hari kemudian saat Klu sedang bekerja di klinik rakan kerjanya yaitu Michael mendapati poster Yusuf di ruangannya Michael pun mengingatkan Klu untuk tidak terlalu ikut campur dengan permasalahan tersebut Ia meminta agar Klu mentaati aturan yang diberikan Namun Klu menjelaskan bahwa ia hanya ingin sebuah keadilan karena ia melihat seorang anak yang tak bersalah tewas di depannya Sepulang dari klinik Klu memutuskan bermalam di rumah Ran untuk merayakan ulang tahun putranya Sambil membuat makanan mereka pun berbagi cerita dan tawa Keesokan harinya Klu kembali ke Israel untuk menemui Yafa Ia meminta izin kepada Yafa untuk membawa Ran bersama keluarganya pergi ke sebuah tempat di Israel yang dulunya merupakan perkampungan orang tua Ran Sesampainya di lokasi Mereka pun menikmati suasana di tempat tersebut Di sini Soraida sempat menceritakan masa lalunya kepada Ran Namun tak berselang lama Faisal tiba-tiba marah dan kesal kepada Klu karena ia dibawa ke tempat yang telah mengingatkannya dengan masa lalu yang menyedihkan Setelah berselisih mereka pun kembali pulang ke Palestina dan meninggalkan Klu di perbatasan Akibat hal tersebut ia pun mengunjungi klub malam bersama Yafa untuk menenangkan pikirannya Keesokan paginya Klu pun terbangun di pantai setelah semalaman berada di klub malam Ia mendapat kabar bahwa Ran akan melahirkan bayinya Ia pun bergegas menuju kota Ramalah Namun pemeriksaan tentara Israel di tengah kota Ramalah membuat sepanjang jalan menjadi macet sehingga Klu memutuskan untuk berjalan kaki menuju lokasi Ran Sementara itu Faisal berusaha membujuk seorang tentara Israel untuk mengizinkannya lewat membawa adiknya yang akan melahirkan Sesaat kemudian Klu pun tiba Ia mendesak tentara Israel tersebut untuk mengizinkannya lewat menuju rumah sakit Namun mereka tertahan terlalu lama dan kehabisan banyak waktu sehingga Ran pun harus melahirkan di dalam mobil tanpa bantuan medis yang memadai Setelah bayinya berhasil dilahirkan Klu pun bergegas membawa bayi tersebut menuju rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis Melihat bayi yang ia bawa tentara Israel pun mengizinkannya untuk lewat Namun sayangnya bayi tersebut tak sempat tertolong dan tewas Akibat insiden tersebut Ran dan keluarganya pun sangat terpukul Ditambah lagi suami Ran yaitu Zaid dijatuhi hukuman penjara selama 25 tahun di Israel Ran pun mencoba menjalani hidupnya menjadi seorang pemulung seperti biasanya Beberapa hari kemudian saat Klu memeriksa kondisi kesehatan Ran ia dianggap menjadi salah satu faktor kematian bayinya karena telat datang untuk memberikan pertolongan Hal tersebut pun membuat Klu menjadi sakit hati dan harus berpisah dengan Ran dan pertemuan tersebut menjadi pertemuan terakhirnya Saat akan berpisah dengan Ran dan keluarganya Klu menyempatkan diri untuk berpamitan dengan Faisal Namun ia tidak menemuinya Seorang rekan kerja Faisal pun menitipkan sebuah tas hitam kepada Klu untuk membawanya ke Israel dan memberikannya kepada seorang pria di dalam bus Kemudian ia pun kembali ke apartemennya Setelah itu kita diperlihatkan kembali scene di awal film ini dimana tampak keramaian di sebuah tempat kota di Israel Tampak seorang wanita yang ternyata adalah Ran membawa tas hitam yang sebelumnya dititip kepada Klu Ran putus asa atas apa yang dialaminya dan memutuskan untuk melakukan membunuh diri di Israel Tak berselang lama ledakan pun terjadi Mendengar adanya ledakan Klu yang berada tak jauh dari lokasi melihat sumber ledakan tersebut Sementara itu di pos perbatasan Yafa menelpon ibunya dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja setelah terjadinya ledakan Kemudian saat Klu mengunjungi Faisal di tokonya ia pun melihat poster Ran yang ternyata menjadi pelaku bom bunuh diri dan menjadi syahid Di akhir cerita kita diperlihatkan putra Ran yaitu Safi di sebuah dinding perbatasan antara Palestina dan Israel Safi mengukul dinding tersebut dengan batu hingga melubanginya Setelah itu ia pun mengintip dan melihat bahwa ada sebuah pohon besar dan kecil yang tumbuh subur di balik tembok pembatas tersebut Hal tersebut memberikan pesan kepada kita bahwa setiap makhluk hidup berhak mendapatkan suatu kebebasan dan keadilan Kemudian film pun selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.